Kemarin baru saja MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya menggunakan produk-produk yang mendukung Israel. Dan apakah semua produk yang mendukung Israel harus kita jauhi atau ada pengecualiannya, Buya? Banyak produk saudara kita yang harus kita dukung, hei hamba Allah. Produk tetangga-tetangga kita, produk saudara-saudara kita, ribuan kaum muslimin punya produk-produk. Produknya nggak bisa laku, padahal kualitas juga tidak kalah. Kenapa? Mau menyaksikan kajian Buya Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Juga kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan melalui sosial media. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah ingin bertanya. Kemarin baru saja MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya menggunakan produk-produk yang mendukung Israel. Ternyata banyak sekali produk-produk yang dimaksud itu. Dengan pemboikotan itu tentunya berefek juga pada nasib para karyawan yang bekerja kepada perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel tersebut. Bagaimana tanggapan, Buya? Dan apakah semua produk yang mendukung Israel harus kita jauhi atau ada pengecualiannya, Buya? Dan kami ingin menanyakan juga tentang top-up uang menggunakan 7-Eleven yang ada di Hong Kong. Kemungkinan untuk berbelanja TKW bisa atasi dengan tidak membeli barang-barang di market yang pro-Israel tersebut, Buya. Tapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan perihal top-up uang, Buya? Karena para TKW di luar negeri, khususnya di Hong Kong, kebanyakan top-up uang ke aplikasi pengiriman uang ke Indonesia itu melalui 7-Eleven. Dan untuk top-up uang itu tidak dikenakan biaya. Mohon solusinya, Buya. Syukuran jazakumullah khair atas penjelasannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami suarakan. Jauh sebelum yang disampaikan oleh MUI, kita ingin membangun kecempuruan. Yang punya anak sekolah di sini sudah sangat mengerti tentang masalah produk-produk yang bisa dibeli oleh anak-anak. Mini market-mini market kita pun juga sudah berusaha untuk sudah dari jauh-jauh beberapa tahun yang silam. Untuk tidak menjual produk-produk, yang mendukung orang-orang yang dolim kepada kemanusiaan, termasuk khususnya dolim kepada kemuslimin. Itu sudah lama kita. Bukan hari ini saja. Bukan setelah adanya MUI, maksudnya sudah dulu. Dan itu sebetulnya, sebelum adanya MUI, kita sudah punya fatwa sendiri di hati kita. Ini kan fatwa cinta, fatwa kasih. Ini fatwa kasih. Kita harus punya kepedulian. Baik. Kemudian, sebelumnya, jadi begini. kalau Anda tidak bisa membantu, jadi harapannya adalah martabat tertinggi. Anda menjadi orang yang bisa membantu Palestina, tanpa harus membantu orang, bisnis orang-orang yang mengarah kepada dukungan Israel. itu kan tingkat tinggi. Jadi bisnis Anda, usaha Anda, Anda bersihkan dari usaha yang diindikasi atau bahkan pasti mendukung kedualiman. Itu pasti. Kemudian Anda berderma membantu Palestina, itu tingkat tinggi. Kalaupun Anda pengen turun pangkat, seandainya, mau turun, saya tidak bisa itu. Paling tidak begini, Anda tidak membantu Palestina, ya sudah, diam, tapi jangan membantu Israel. Itu sudah, sudah, sudah lumayan. Jangan Anda menjadi yang setelahnya. sudah membantu Palestina ternyata, masih membantu yang mendukung Israel. Nurani Anda di mana? Kalau seandainya Anda sudah tidak bisa membantu Israel, tidak bisa membantu Israel, atau tidak bisa membantu Palestina, tapi Anda jangan bantu yang membantai kemanusiaan di sana dong. Itu saja. saya ingin menggugah hati nurani semuanya. Kemudian jika, misalnya, produk-produk mereka barangkali lebih murah. Produk, kemudian sebelum ke situ, kami ingin menggugah. Banyak produk saudara kita yang harus kita dukung. Hei hamba Allah. Produk tetangga-tetangga kita. Produk saudara-saudara kita. Karena kita jarang peduli dengan, kalau kita terpesona dengan produk-produk mereka itu, sehingga kita melupakan. Ini bab kedua, bahwa, jika Anda tidak bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi jualan, ya, 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 tapi jangan sampai disepikan dong pasar mereka. Ribuan kaum muslimin punya produk-produk, rupian negeri punya produk-produk. Produknya tidak bisa laku, padahal kualitas juga tidak kalah. Kenapa? Anda tidak membeli produknya. Padahal mereka, adalah, pejuang-pejuang keluarga juga. Paling tidak di sini harus ada kecemburuan. Kecemburuan harus ada tumbuh di hati kita. Sehingga banyak usaha-usaha bagus dari kaum muslimin tidak berkembang. Karena apa? Tidak didukung oleh kaum muslimin itu sendiri. Mana hati Anda? Mana nurani Anda? Mungkin kita harus lebih memilih haus daripada harus membeli produk orang musuh kita. Dan kemudian kita harus berusaha untuk bagaimana kita menolong saudara kita. Anggap saja begini loh. Saya pelit dengan saudara-saudara. Saya jarang-jarang membantu saudara-saudara kaum muslimin di Indonesia. Saya tidak bicara Palestina dulu di sini. Paling tidak Anda itu kalau beli ke mereka deh. Anda paling beri kepada mereka. Dan begini kami tidak menghususkan muslimin. Ada non-non muslim yang baik hati banyak kok. Yang mereka tidak membuat permusuhan. Kecuali ada non muslim yang ada indikasi permusuhan menentang syariat dan sebagainya. Wah itu harus dijauhi karena dia adalah menentang kebenaran. Kalau hanya saudara kita tetangga kita misalnya tetangga non muslim di tangga kita jual kerupuk dan sebagainya. Dan dia tidak mengganggu Islam. Ya kita perlu juga. Kita perlu. Tidak ada masalah kita membeli mereka. Tapi yang sudah diindikasi memusuhi Islam, memusuhi kemanusiaan. Ini tidak boleh. Tidak bisa mestinya. Bukan masalah tidak boleh. Tidak bisa hati kita mestinya. Baik kemudian ada kalau seandainya perusahaan-perusahaan mereka lalu ditutup dan sebagainya kan banyak pengangguran. Baik kami seru kepada anda yang bekerja di tempat tersebut. Lagi-lagi ini masalah perjuangan. Kalau kami menyeru ayo bantu Palestina. Kalau anda tidak mau cukup. Anda tidak usah membantu kalau memang tidak mau. Tapi tidak usah anda mengelarang orang yang ingin membantu. Tidak usah anda menggembosi atau membuat satu hal yang menjadikan orang yang ingin membantu jadi ragu-ragu. Tidak perlu. Kalau anda memang tidak bisa membantu sudah. Termasuk saudara-saudari kami yang mungkin bekerja di sebuah perusahaan. Yang memang diindikasi atau bahkan dengan jelas itu adalah perusahaan yang kembali kepada Israel. Yang untuk menghancurkan kemanusiaan di sana. Maka kami ajak berpikir cerdas dengan pikiran, dengan hati. Orang-orang di Palestina itu hilang nyawa, hilang harta. Hilang nyawa, hilang harta. Alangkah tinggi bangkat mereka. Saudara kita yang di Indonesia hilang harta banyak memberikan derma. Lalu anda hilang apa? Paling tidak kalau saya harus kehilangan pekerjaan. Allah kan, kita harus punya keyakinan. Kalau saya harus kehilangan pekerjaan itu. Seperti orang kehilangan harta barangkali semacam itu. Di sana banyak orang kehilangan nyawa juga. Jadi agar anda itu bisa menjadi sedikit ringan. Agar tidak ragu-ragu. Baik, kalau pada akhirnya pun anda, Wah belum bisa saya ini, belum bisa. Belum bisa, tapi anda paling tidak mulai. Detik ini sudah berpikir, saya harus bekerja di tempat yang lain. Hari ini, detik ini juga. Mungkin anda besok akan keluar menuju pekerjaan yang, biarpun mungkin secara gaji lebih sedikit, akan tetapi hati nurani anda sambung dengan kemuliaan. Hati anda hidup bukan hati yang mati. Jangan sampai kita itu cuek bebek, tidak peduli. Khawatir hati kita yang rusak. Kalau hati rusak itu hanya kesempatan jahatnya saja sedikit. Kalau ternyata punya kesempatan, bisa lebih besar lagi. Jadi penting hati anda hidup nanti dalam keadaan, keadaan anda punya kesempatan besar, anda akan membebaskan diri anda dari ketualiman itu. Tapi kalau hati mati di saat anda punya kesempatan untuk berjaya, maka berjaya orang yang hati mati itu bahaya. Kalau tahu zaman Belanda, itu ada orang berjuang mati-matian dengan hartanya, sampai jiwa raganya. Mati, rela mati. Tapi ada dari orang Indonesia yang tiba-tiba memihak kepada Belanda. Tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Hanya pengen cari kesenangan dirinya. Kan anda begitu. Ayo. Mereka disebut sebagai pengkhianat-pengkhianat. Makanya jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Paling tidak saya bekerja di tempat ini, saya tidak nyaman. Karena ini untuk Israel. Untuk merengosik. Paling tidak hati anda begitu. Anda berpikir, mungkin anda punya perusahaan. Saya punya perusahaan ini. Air. Sekarang air ini adalah air itu. Anda berpikir cerdas. Boleh. Kalau begitu saya akan keluar dari perusahaan ini. Atau saya akan buat perusahaan baru lagi. Saya punya uang. Perusahaan milik saudara kita. Kita cari. Milik siapa saudara kita punya produk bagus. Akan saya besarkan. Anda punya makna. Akan menjaga karyawan anda. Kedua anda akan punya jihad. Makna jihad. Yang penting anda jangan cuek. Hira Allah dalam hal ini. Jangan cuek. Ada pun tadi masalah top up yang ada di Hongkong dan sebagainya. Kalau anda pakai yang lainnya. Selain yang mendukung produknya. Mendukung Israel. Ternyata harus bayar. Anda niati membayarnya anda seperti jihad kok. Anda harus berani dong. Anda tidak usah perang di medan laga. Tapi cukup. Bahwasannya saya. Akan meninggalkan perusahaan dengan ini tempat. Untuk menuju. Tempat yang lain. Untuk jihad. Jihadnya anda tidak harus dengan jiwa anda. Bahkan bukan dengan uang yang banyak. Hanya tambahan. Bahasanya kalau kita ngirim uang harus pakai bayar. Bayarnya anda niati jihad. Termasuk anda di saat harus membeli produk saudara anda yang ternyata lebih mahal sedikit. Anda niati untuk kemanusiaan. Untuk membangun cinta dengan sesama. Itu saja yang kami rindukan. Jangan sampai hati kita mati. Hati kita mati. Dan memang kehebatan mereka kan sudah membuat perusahaan-perusahaan di negeri ini. Yang dipegang oleh saudara Pak Haji. Pak Haji yang punya. Dan kami rindu bahasanya. Pak Haji yang mendengar suara ini. Besok akan dirubah bahasanya. Perusahaannya yang selama ini mendukung Israel. Dirubah menjadi perusahaan dukung saudara kita. Perusahaannya tetap. Kebesarannya tetap. Pasarnya tetap. Kekayaannya tetap. Amin. Bedanya apa? Hari ini jadi pahala. Anda bisa loh wahai Pak Haji yang khaya. Anda bisa merubah itu semuanya. Anda bisa tinggal merubah. Bahwa langsung hari ini momen Anda untuk merubah. Bukan momen yang untuk berhujjah. Bukan. Bukan momen nanti gimana. Karyawan saya gimana. Karyawan Anda dipikirkan. Dirubah dong. Dari jual produk mereka menjadi produk saudara kita. Selesai. Kan hebat. Indah. Mungkin Anda punya tokoh. Tokoh yang diindikasi. Tokoh Israel. Gimana? Anda tutup hari ini. Besok Anda masukkan produk saudara kita. Hebat. Anda punya pahala banyak. Tokoh Anda tetap berjalan. Anda membantu kaum muslimin. Akan tapi jadi masalah adalah. Kalau zaman Belanda ada orang yang saudaranya mati-matian. Ternyata dia menikmati makan enak dengan Belanda. Makan enak dengan musuh. Ini kan bahaya sekali. Kalau dulu disebut antek. Hari ini kita tidak akan menyebut seperti tidak. Kami yakin Anda semuanya punya hati nurani. Tidak akan ada antek insyaAllah. Antek-antek Belanda. Antek-antek Israel. Tidak ada. Cuma kami takut jika Anda mulai berhujjah. Anda akan masuk wilayah ini. Anda akan masuk wilayah mendukung musuh Allah. Lalu Anda tidak berhujud dengan saudara-saudara Anda. Ayo berpikir cerdas. Ini masalah kemanusiaan. Apakah kita tidak malu di hadapan Allah? Itu di luar sana. Orang non-muslim bicara tentang kemanusiaan. Sepakat kok dengan ini. Di luar sana orang non-muslim ya. Apalagi Anda di sana adalah 90% lebih adalah kaum muslimin. Di Palestina sana. 93% bahkan lebih banyak. Lebih 97% Lalu di mana nurani Anda? Di luar Islam saja berbondong-bondong untuk mendukung masalah ini. Ada pun masalah lembaga yang memfatatkan. Mungkin selama ini Anda tidak percaya atau tidak percaya. Terlepas dari itu. Akan tapi nurani Anda. Sebelum adanya fatwa ini pun. Teman-teman sudah melakukannya kan. Karena itu nuraninya yang memfatwakan. Yang berfatwa nuraninya. Cintaanku kepada kemanusiaan. Kemudian setelah itu. Hayamma Allah. Jika Anda memang kelas paling dasar di dalam urusan kebaikan. Paling tidak jangan kemuntar tidak baik di saat ada orang ingin berbuat baik. Ini hukuman tanda-ndak tentang fatwa ini, tentang itu dan sebagainya. Sebelum adanya fatwa muwi, ulama-ulama sudah menyerukan. Dan jangan menjadikan orang yang berbuat baik menjadi mahalas berbuat baik gara-gara Anda. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Urusan kita dengan Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Iman kita semakin kuat. Produk saudara kita akan terangkat. Produk saudara kita akan terangkat sehingga seperti ini. Minimarket-minimarket kita langsung diisi dengan produk saudara kita. Oh cakep. Baik kemudian di sana kalau bicara tentang produk apa saja sih sebenarnya gini lah. Kalau bicara tentang pembahasan fikir secara detailnya nanti produk itu kan ada beberapa dibagi produk yang bertambah. Kita boleh membeli produk yang musuh untuk melawan mereka. Kita perlu bom mereka jualan bomnya. Saya beli bomnya. Mereka beli berjual senjata. Ini untuk melawan mereka sah. Atau untuk bersaing dalam urusan teknologi dan sebagainya. Karena kalau kita kalah teknologi. Karena hari ini perangnya perang teknologi. Kita belum bisa membuat teknologi. Tetapi kita menggunakan teknologi mereka. Untuk melawan orang-orang yang merusak kemanusiaan ini ya sah-sah saja dong. Dan setelah itu jangan ada yang meremehkan. Sudahlah kamu pakai. Sudahlah kalau kamu tidak mau produk-produk begitu. Sudah pakai delman saja. Kenapa kamu pakai mobil ini, pakai mobil itu, pakai delman dan sebagainya. Alat-alat berat sudah kamu pakai. Nanti pakai kerean begini. Tidak usah pakai alat berat. Alat beratnya itu membuat adalah orang musuh kita dan sebagainya. Alat-alat berat itu bersaing. Untuk membuat sesuatu persaingan. Tetapi yang harga mati mungkin bahasa tegasnya adalah hal-hal yang saudara kita juga membuatnya. Air, susu, kropo, kue-kue roti. Banyak roti tetangga kita lebih enak. Kenapa kita masih milih-milih orang-orang yang memusuhi kemanusiaan. Dan kami ingin menyentuh nurani saja. Kemudian terakhir. Kalau Anda tidak belum bisa membantu orang Palestina. Paling tidak, paling sedikit jangan membantu orang-orang Israel yang memusuhi kemanusiaan. Kemudian setelah itu sudah ada diam. Jangan komentar yang tidak baik. Kenapa sih kok kita biasa komentar yang tidak baik? Komentar tidak baik. Kenapa? Kemudian lebih senjil. Komentar, wah ini gembos. Komentar yang musuhan, cacimaki, apa-apaan itu. Ini seruan, apa ini dan sebagainya. Kalau Anda sudah tidak bisa membantu Palestina, sudah. Selesai, cukup. Kemudian Anda mengatakan, saya bangun Palestina. Anda membantu Palestina, berapa yang Anda membantu? Kemudian Anda membantu Israel. Anda ini lucu. Katanya membantu Palestina. Kalau membantu Palestina, tidak akan Anda membantu Israel. Coba saja. Gambarannya. Anda membantu sahabat Anda. Sahabat Anda yang lagi berantem. Berantem ini sah. Anda kasih senjata buat dia. Saudara kita. Tapi si lain Anda kasih senjata buat musuh Anda. Anda ini seperti apa kira-kira? Anda membantu saudara, tapi si lain bantu musuh. Ini Anda ingin mengizinkan peperangan kalau begitu. Harapannya di balik dunia ini adalah Israel menghentikan ketolimannya. Setelah itu selesaikan begitu. Supaya tidak terhati ketoliman lagi. Kita bisa kok pada akhirnya bersaudara. Dan Nabi mengajarkan. Kita bisa bersaudara dengan kaum Nasroni. Di negeri kita sudah biasa kok baik-baikkan dengan kaum Nasroni. Ya Hindu, Buddha, biasa baik-baik kok. Tapi bermasalah ini tidak mengerti tentang kemanusiaan. Orang Muslim sendiri kalau menggaguh manusiaan juga kita musuhi loh ya. Apalagi orang. Orang di luar Islam, Nasr Israel, ini mengusak kemanusiaan. Enak-enak kecil dibunuh dan sebagainya. Kami sedih kadang jika harus mendengar. Kami sedih kalau mendengar upaya-upaya untuk melemahkan semangat. Beberapa waktu yang lalu suka mendengar. Isu-isu bukan sesungguhnya. Isu itu kan bukan beneran. Merakukan orang yang ingin membantu Palestina. Urusan nyampe tidak nyampe ini babnya beda. Yang penting keluarkan riski Anda untuk membela saudara kita. Selesai. Yang penting Anda tidak menjadi orang yang tidak peduli kepada kaum Muslimin. Itu saja. Kemarin kami gambarkan Anda. Tetangga Anda sakit, kelaparan. Anda lalu pengen ngirim makanan. Sudah cukup itu. Biarpun ternyata sampai di tengah dalang, dibegal, diambil burung semuanya. Atau dicuruh orang. Bukan urusanmu itu. Yang penting Anda sudah berusaha. Semaksimal mungkin. Kok tidak nyampe? Anda sudah tidak dosa. Hati Anda hidup. Kan itu. Saudara-saudarku, kaum Muslimin dan Muslimat. Dimanapun Anda berada. Ayo hidupkan hati Anda. Hidupkan hati Anda. Sudah. Kalau memang Anda tidak bisa, paling tidak, tidak bisa menolong orang Palestina. Paling tidak kalimat Anda yang baik. Yang tidak menjadikan kaum Muslimin menjadi raku-raku untuk bisa menolong saudara kita. Orang Palestina. Jangan bikin raku-raku. Dan jangan komentar yang tidak baik. Ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau ternyata Anda pekerja yang harus kehilangan pekerjaan, yakinlah. Bahwasannya Anda jauh lebih enak daripada orang Palestina yang saat ini mendapatkan musibah. Bahkan jangan ada yang berkata, ini kan bukan negara kita. Kita perlu mengurusi negara kita. Negara kita kita urusi juga dong. Selama ini apa yang dilakukan oleh orang buat pendidikan, ustadz dakwah, orang bangun ekonomi, kan ngurusi negara. Sekarang tetangga kita, saudara kita, kaum Muslim perlu bantuan. Kenapa kita tidak bisa membantu mereka? Memang ada sebagian orang yang lesanya semoga Allah mengampuni. Seperti itu, gembosi. Kita tuh kita punya masalah sendiri di negeri kita. Tidak usah sibuk ngurusi yang di sana. Bukan begitu. Hati kita harus hidup. Paling tidak dengan pancatan-pancatan, ada di tengah malam. Ayo, hidupkan hati, dan insyaAllah dengan hidup hati, Allah akan menjaga kita nanti di dunia dan di akhirat. Hidupkan hati Anda. Hidupkan hati Anda. Hidupkan hati Anda. Jaga lesan Anda. Jaga ketikan tangan Anda. Dari hal-hal yang menjadikan orang semakin jauh dari Allah. Orang semakin tidak rindu menolong saudaranya. Nuhibukum filah. Kemencintai semua karena Allah. Wallahu'a'lam bis soal. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.